Intro Selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten Kota berperan untuk menyelenggarakan fungsi Kementerian Agama salah satunya dalam pemberian pelayanan publik di bidang agama dan keagamaan Dalam memberikan pelayanan publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli terus berbenah dengan mengamalkan Weda Wakya Wasu Dewa Kutumbakam yang mengandung makna kita semua saudara Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangli baik kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok rentan Sesuai dengan Amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 29 Ayat 1 bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan Maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli terus berupaya menghadirkan pelayanan prima kepada kelompok rentan antara lain Disabilitas Wanita Hamil Ibu Menyusui Anak-anak Lansia dan Korban Bencana Sosial serta Korban Bencana Alam Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli mempersiapkan layanan khusus melalui Layanan Melati Melayani kelompok rentan sepenuh hati Sebagai bentuk pelayanan yang adil Ramah Setara Merata Berempati Disiplin dan konsisten bagi seluruh pengguna layanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli telah melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah terhadap kelompok rentan seperti Area parkir khusus baik untuk penyandang disabilitas dan parkir khusus wanita yang dilengkapi dengan marka jalan dan petunjuk arah yang jelas Guiding block bertekstur yang dilengkapi dengan penanda khusus berwarna kuning bagi pengguna disabilitas tunanetra baik di halaman parkir hingga ke dalam ruang pelayanan Jalur landai yang tidak licin dengan pegangan pengaman untuk memudahkan pengguna dari kelompok rentan mengakses pintu masuk menuju ruang pelayanan Gangan rambat yang bebas dari permukaan tajam dan kasar serta tersedia di dalam dan di luar ruang pelayanan Ketersediaan alat bagi kelompok rentan berupa kursi roda tongkat dan kruk Kursi tunggu prioritas yang nyaman dan bebas dari lalu-lalang Loket khusus kelompok rentan yang bebas antrian serta terdapat petunjuk arah dan papan informasi yang jelas Toilet yang mudah diakses dengan jalur Jalur guiding block Pintu geser dan cukup untuk kursi roda Toilet khusus kelompok rentan yang dilengkapi dengan toilet duduk pegangan toilet ris tempat sampah panic button dan petunjuk yang jelas Ruang lokasi yang nyaman dan menjadi satu kesatuan dengan ruang pelayanan menjaga privasi dan dilengkapi dengan meja sofa wastafel sirkulasi udara yang baik kulkas asih serta kelengkapan perawatan bayi Area bermain anak yang dilengkapi dengan pagar pembatas fasilitas bermain yang aman mendidik serta mendukung moderasi beragama alat bantu tunanetra dan alat bantu tunarungu Samping fasilitas yang memadai terdapat aspek pendukung seperti pintu masuk yang mudah diakses petugas pendamping atau pemandu khusus di area pelayanan petugas pendamping yang menguasai bahasa isyarat ruang baca tempat penitipan helm dan kantin sarana layanan pengeras suara lengkapan keamanan seperti alat pemadam kebakaran CCTV dan titik kumpul selain pelayanan langsung kantor kementerian agama kebupaten bangli juga memiliki pelayanan online melalui puspabang serta pelayanan whatsapp sipoleng yang memudahkan pengguna layanan untuk memperoleh informasi melalui pesan teks video call maupun pesan suara serta pelayanan antarjemput bagi kelompok rentan melayani kelompok rentan sepenuh hati yang disingkat melati merupakan inovasi layanan pada kantor kebupaten agama kebupaten bangli dengan menediakan sarana perasaan layanan dan layanan ramah bagi kelompok rentan program ini adalah bagian dari komitmen dan kebupaten kami untuk menjamin dan melindungi hak kelompok rentan dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara dengan demikian kelompok rentan dapat berpartisipasi penuh mengakses pelayanan publik dengan mudah aman damai dan mandiri terima kasih atas pelayanan kantor kementerian agama kebupaten bangli yang telah menyediakan sarana bagi kami para ibu hamil saya masih bisa bersekolah sampai saat ini semoga garuda bisa berlanjut lagi saya Inyoman Suker ketua FKUB Kabupaten Bangli menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor kementerian agama Kabupaten Bangli yang telah menyediakan sarana dan prasarana layanan dan pelayanan ramah bagi kelompok rentan saya Ketut Kayana Bendese Madia Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor kementerian agama Kabupaten Bangli yang telah menyediakan sarana prasarana layanan dan pelayanan ramah bagi kelompok rentan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.